Laga selanjutnya Liga Slovakia akan mempertemukan duel antara FK Senika melawan Tranafa Duel ini juga memiliki beberapa sorotan untuk pemain yang tampil Salah satunya adalah Egi Mola Vikri dan salah satu back Tranafa Yang bisa dipastikan mereka berdua akan berduel di laga ini Liga ini juga bakal menjanjikan pertarungan berbeda kasta Karena sekarang ini FK Senika berada di pepan bawah sementara itu Tranafa berada di peringkat kedua Selain itu perbedaan performa juga bakal menjadi sebuah ganjalan untuk FK Senika Pasalnya Tranafa lawan mereka ini belum terkalahkan sejak 6 pertandingan terakhir Berbeda dengan FK Senika yang melalui 6 pertandingan terakhir dengan beragam hasil kurang memuaskan Hanya sekali menang 2 imbang dan 3 kalah adalah rekor buruk FK Senika jelang melawan Tranafa Belum lagi mereka harus membuat beberapa perubahan pada skema menghadapi Tranafa ini Sepertinya Papel Susser akan tetap memasang Egi Mola Vikri sebagai pemain yang tidak tergantikan lagi Peran Egi Mola Vikri memang semenjak tetang ke FK Senika selalu banyak membantu tim ketika mengalami kebuntuan Perannya tidak hanya sebagai kreator gol Namun ia juga menjadi pemain yang turut ikut bertahan dengan sama baiknya Hal tersebut terbukti dari 2 pertandingan sebelumnya ketika melawan Seren dan Duzumbero Ketika tim kehilangan satu pemain dan Egi Mola Vikri pun terpaksa bermain sebagai pemain bertahan dan juga turut ikut menyerang Melawan Tranafa ini sejatinya Egi wajib umas fadai salah satu pemain yang sudah punya pengalaman malang melintang Siapa lagi kalau bukan Martin Skartel Mantan back Liverpool tersebut bakal menjadi ganjalan untuk Egi Mola Vikri Terutama Martin Skartel yang berposisi sebagai back tengah itu sudah pasti akan menjaga wilayah pertahanan Tranafa dengan ketat Demi menembus terdapatnya pertahanan Tranafa, Egi Mola Vikri bisa menggunakan kecepatannya dan skill gocekannya Tercatat pada beberapa pertandingan sebelumnya, Egi Mola Vikri termasuk salah satu pemain yang selalu berhasil melakukan dribble Bahkan di pertandingan melawan Ruzumbero lalu, dia beberapa kali sukses mengelabuhi pemain lawan dengan gocekannya Salah satunya adalah saat dia membuat peluang untuk mencetak gol Ketika itu, Egi dengan percaya diri mencoba melakukan akselerasi dan berhasil mengelabuhi pemain bakal Ruzumbero dengan gocekannya Nah, namun sayangnya finishing Egi pada saat itu masih bisa diantisipasi keeper Ruzumbero Lalu, apakah pada pertandingan nanti Egi Mola Vikri bisa mengatasi Ruzumbero? Patut kita tunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!